Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Teman-teman yang berbahaya Allah, semoga sehat semua. Meskipun mengantuk, harus dilawan ngantuknya. Kalau agak ngantuk-ngantuk, ya berdiri. Tapi enggak usah cuci muka, nanti cuci muka, ketinggalan. Pada subuh hari ini kita akan masuk dalam bab al-an, bab umum. Bukan bab umum, tapi bab tentang keumuman yang nanti akan terpakai pada berbagai masalah dalam agama. Saya kasih contoh langsung. Setiap bid'ah sesat. Kata kunlu, itu artinya semuanya. Dan ini termasuk salah satu bentuk am, bentuk umum. Yang menunjukkan, umum bid'ah apapun adalah merupakan kesesatat. Nah, tapi bid'ah apapun di sini maksudnya adalah bid'ah apapun dalam agama. Adapun bid'ah secara bahasa ini berbeda. Sehingga tidak ada pembagian, ada yang hasanah, ada yang sayiah. Sebagaimana yang disangka sebagian orang. Dan semoga sudah membaca semua kemarin. Karena itu termasuk dari PR dan termasuk dari kajian. Nanti akan saya tanyakan. Di bagian akhir, dalam pembagian sertifikat. Bahwa Antung sudah membaca sedari awal. Sebelum masuk bab am ini. Sudah mengejar ketertinggalan juga. Time. Al-Am di halaman 48 kalau di PDF. Saya baca ya, terjemahan sedikit-sedikit. Al-Am atau umum secara bahasa, As-Shamil. Yang artinya, yang mencakup. Ustilahan. Dan secara istilah. Al-Lafzhu al-Mustagriku. Aguriku. Lafaz yang mencakup. Lijami'i afrodihi. Untuk semua anggotanya. Bila hasrin. Tanpa ada pembatasan. Lafaz yang mencakup semua yang terdapat pada lafaz tersebut. Tanpa ada pembatasan pada anggota-anggotanya. Itu namanya umum. Maksud, bank umum. Dulu di Balipopan, tahun 90-an ada namanya bank umum nasional. Apa maksudnya? Ya, bank ini umum buat semua masyarakat Indonesia. Tanpa pembatasan. Misalnya. Jadi gak bedain suku, gak bedain agama. Gak bedain tempat tinggal. Oke, apa lagi? Pemilihan umum. Yaitu. Pemilihan yang mencakup semua. Masyarakat Indonesia yang memang sudah mencukupi umur. Tanpa pembatasan. Mau laki, perempuan. Apapun profesinya. Itu namanya umum. Lafaz yang mencakup semua anggotanya tanpa pembatasan. Lanjut. Mitlu. Contohnya. Sesungguhnya orang-orang yang banyak berbakti. Benar-benar berada dalam surga yang penuh kenikmatan. Dari mana keumumannya? Jawabannya dari Alif Lam. Alif Lam. Yang disebut dengan Alif Lam Al-Istiyahroqiyah. Teman-teman yang sudah belajar Nahu mungkin pernah mendengar hal ini. Kecuali di Nahu Mu'yasar. Itu belum ada. Al disitu adalah Alif Lam Al-Istiyahroqiyah. Yang artinya Alif Lam Umum. Pencakup semuanya. Al-Abror artinya yang berbakti. Yang mana? Yang berbakti. Yang laki apa perempuan? Semua pokoknya berbakti. Selama dia Muslim. Nah berarti pembatasan dong. Muslim sama kafir. Iya yang dimaksud adalah siapapun orang Muslim mu'min yang berbakti. Ada pun dalam agama Nasani. Yahudi sejak datangnya Islam. Maka ini sudah tidak tercakup disitu. Jadi umum pada di kalangan orang-orang Muslim. Seperti tadi. Apa namanya? Pemilu. Tapi kan anak-anak SD kan gak bisa ikut pemilu. Aku mau pilih capres satu. Itu berarti pemilu. Bukan pemilu umum dong. Pemilu umum. Ya pemilu umum. Umum dalam cakupannya. Itu maksarit Indonesia. Pemilu profesinya yang sudah berumum. Misalnya 17 tahun ke atas. Yang belum gimana? Ya gak masuk. Nah berarti bukan umum dong. Umum yang disini. Umum dengan syarat ini. Gitu. Umumnya yang mana? Pokoknya orang-orang Muslim, umum yang berbakti. Maka tempatnya adalah disurga yang penuh kedihakmatan. Lanjut. Begitu juga orang Nasrani yang beriman dengan Nabi Isa dan orang Yahudi yang beriman dengan Nabi Musa sebelum datangnya Islam. Adapun sejak datangnya Islam, maka setiap agama apapun wajib masuk dalam Islam. Bila tidak, maka dia adalah statusnya orang kafir. Maka keluar dari perkataan kami. Al-Mustagriku lijami'i afrodihi. Ya artinya yang mencakup untuk semua anggotanya. Ya keluar dari kata ini apa? Apa-apa yang tidak mencakup kecuali satu? Tidak tercakup dalam kata lafaz yang mencakup semua anggotanya. Maksud disitu kalau dia ada sebuah lafaz yang cakupannya cuma satu. Contohnya, Kalau alam, Seperti nama, Apa-apa yang tidak mencakup kecuali satu, Seperti nama, Nama sesuatu, Karena alam, Seperti nama orang, Bukan nama sesuatu, Ya boleh ada nama sesuatu juga. Seperti, Arinil, Hidayat, Kan cakupannya cuma satu. Lanjut, Mana si hidayat? Nah itu kan cakupannya cuma satu orang. Berarti tidak mungkin disitu umum. Mana hidayat? Hidayat yang mana? Yang mana lagi? Gitu kan? Lanjut, Dan isim nakiroh dalam konteks untuk penetapan. Susah. Nakiroh dalam konteks penetapan. Maksudnya adalah, Kata benda, Atau kata, Atau isim, Yang tidak tentu, Indefinit, Dalam konteks positif. Seperti, Seperti, Yang artinya, Maka bebaskanlah seorang budak. Bebaskanlah seorang budak. Yang mana? Yang manapun. Pokoknya satu orang. Tidak masuk disitu. Karena kalau dibilang, Kecuali gini, Misalnya dia punya sepuluh budak. Lepaskan sepuluh budak. Lepaskan semua budak. Maka itu umum. Yang mana pak? Yang mana lagi? Aku bilang tadi semua budak. Aku tidak mengecualikannya. Berarti itu umum. Tapi kalau dia bilang, Bebaskan seorang budak. Maka ini, Hanya satu. Tapi tidak mencakup umum. Meskipun, Yang mana? Yang tidak tahu. Yang penting satu saja dari sepuluh. Paham? Kepala sekolahnya bilang gini. Duh, Duh. Panggil satu temanmu, Duh. Bantuin kesini, Duh. Suruh datang ke ruang kepala sekolah. Siapa pak? Siapa aja pokoknya yang penting satu orang. Itu tidak masuk dalam umum. Kenapa? Karena cuma satu orang. Itu nanti namanya mutlak. Babnya, Bukan bab am, Tapi bab mutlak. Bab mutlak mana? Nanti ada. Setelah bab am ini, Ada bab khusus, Lalu bab mutlak. Tapi kalau bilang, Duh, Panggil teman-temanmu, Duh. Teman-teman yang mana, Pak? Semua. Itu namanya, Pak. Alam. Tapi kalau, Duh, panggirkan salah satu teman. Siapa, Pak? Terserah. Yang penting satu orang. Itu namanya mutlak. Tidak masuk di situ, Nama orang, Nama benda, Secara tertentu, Tidak masuk juga, Nama yang tidak tentu, Tapi dalam konteks, Pembatasan. Dan dia nama, Ya, ya, tadi, Nakiro. Indefinite. Kenapa begitu? Lanjut. Karena ayat ini, Tidak mencakup, Jamia al-afradi, Semua anggotanya, Ala wajihi syumul, Secara menyeluruh, Tidak mencakup semua, Wa innama, Dan hanya saja, Ayat ini, Dan ada, Wa innama, Dan hanya saja, Dan ada, Akan tetapi, Inama di sini, Tidak diartikan, Hanya saja, Akan tetapi, Kan kontradiktif, Akan tetapi, Tetana wal wahidan, Ghoiru mu'ayyanin, Ayat ini mencakup, Satu dari anggotanya, Yang tidak ditentukan. Kalau nakiroh, Dalam siyak ikhbat, Itu, Bukan umum, Tetapi, Tertidak tentu, Tapi hanya satu, Dari seluruhnya. Dan itu namanya, Mutlak sekali lagi. Beda mutlak, Sama umum. Bedanya dimana, Sekali lagi saya contohkan. Sekali lagi, Saya contohkan. Anak-anak, Satu bulan lagi, Kita akan, Ulangan umum. Ulangannya, Mata pelajaran apa Bu? Masih, Enggak dengar tadi Bu, Bilang apa? Ulangan umum. Mata pelajaran yang mana, Berarti anak-anak yang lain? Semuanya Bu, Itu namanya apa? Umum. Tapi kalau, Anak-anak, Satu bulan lagi, Ada salah satu mata pelajaran, Yang akan diujikan. Yang mana Bu? Bisa gak bertanya begitu? Bisa. Yang mana? Ibu tidak tentukan yang mana. Maka pelajari semua mata pelajaran, Gak tahu yang mana yang akan diujikan. Oh, itu gak mungkin terjadi ya? Gini aja. Anak-anak, Minggu depan, Dari satu buku ini, Akan ada satu bab yang diujikan. Bab yang berapa Bu? Tidak usah tanya. Baca semua. Karena yang diujikan adalah salah satu dari babnya. Jadi kalian pelajari semua, Tapi yang diujikan cuma satu. Itu namanya apa? Mutlak. Beda kan? Beda gak? Beda gak? Bilhasrin. Tuan keluar dari perkataan kami, Bilhasrin, Yang artinya tanpa ada pembatasan. Apa-apa yang mencakup seluruh anggotanya, Dengan pembatasan. Tidak mencakup juga, Tanpa, Umum itu kan artinya, Tanpa batas. Tidak masuk di situ, Bila ada pembatasan. Seperti apa? Seperti nama-nama bilangan. Dan yang semisal keduanya. Habis ya. Mantuk ya. Kalau saya juga mantuk, Mantuk gimana ya di rumah? Itu tadi artinya, Umum. Coba diulang, Indonesia-nya aja dari awal. Karena ini termasuk memang bab yang, Ya istilah-istilah asingnya itu banyak. Baca. Umum definisinya, Secara bahasa yang mencakup, Atau syamil. Dan secara istilah, Lafat yang mencakup, Untuk semua anggotanya, Tanpa ada pembatasan. Contohnya, Innal abrorool al-finaim. Sesungguhnya orang-orang yang banyak berbakti, Benar-benar berada dalam surga yang penuh kenikmatan. Maka keluar dari perkataan kami, Yang mencakup untuk semua anggotanya, Apa-apa yang tidak mencakup, Kecuali satu. Seperti nama orang. Karena nama orang, Satu. Dan isi menakiroh dalam konteks, Untuk penetapan. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, Maka bebaskanlah seorang budak. Itu namanya bukan umum, Tapi apa? Mutlak. Mutlak. Karena ayat ini, Tidak mencakup semua anggotanya, Secara menyeluruh. Akan tetapi, Ayat ini mencakup, Satu dari anggotanya, Yang tidak ditentukan. Kalau, Anak-anak, Nyatuhin lagi ya, Padahal tadi cuma mau baca. Anak-anak, Insya Allah, Kita besok akan ulangan mutlak. Apa itu, Bu? Salah satu bab, Akan diujikan. Itu namanya, Ulangan mutlak. Bukan ulangan umum. Dan, Keluar dari perkataan kami, Tanpa ada pembatasan, Yang ini apa-apa yang mencakup, Seluruh anggotanya, Dengan pembatasan. Seperti nama-nama bilangan. Seperti ratusan, Ribuan, Dan yang semisal keduanya. Sekarang, Siagun umum. Bentuk-bentuk umum. Siagun, Siagun itu, Jamak dari, Siagun. Siagun umum, Bentuk-bentuk. Siagun, Bentuk. Siagun umumi, Sabahun. Bentuk-bentuk umum, Ada tujuh. Al-ula. Yang pertama, Apa-apa yang menunjukkan, Atas keumumannya, Dengan alat-alatnya, Yang menunjukkan keumuman. Yaitu, Umum, Tapi pakai alat. Ada alat bantu umum. Ada maddha. Apa contohnya? Kullu. Contohnya, Kullu. Terus, Jami, Jami'an. Jami'an. Khaf, Khafah, Khafatan. Khafah. Kho-tubah. Ammah. Yang, Apa artinya? Kullu, Jami'an. Khafah, Kho-tubah, Ammah. Jawabannya, Artinya, Cuman satu. Yaitu, Semuanya. Seluruh. Itu, Semuanya. Kelima kata ini, Artinya, Semuanya, Seluruh. Yang gitu. Apa alat bantunya? Ya, Kata-kata ini. Yang mana yang umum? Setelahnya apa? Misalnya, Kullu bid'atin. Seluruh bid'ah. Yang mana? Yang umum semua. Yang umum siapa? Bid'ahnya. Dengan alat bantu berkata, Dengan kata, Kullu. Contohnya, Firman Allah Ta'ala, Inna kulla syai'in khulakonahu bi'khodar. Sesungguhnya, Segala sesuatu, Kami ciptakan menurut ukurannya. Ya, Segala sesuatu. Yang mana umumnya? Sesuatu. Sesuatu yang mana? Ya, Semuanya. Umumnya dari kata apa? Alat bantunya? Kullu. Nah. Lanjut mana? Dua. Alat bantunya? Yang kedua. Alat bantunya itu? Yang kedua. Asma'u syar'i. Kata-kata syarat. Kata-kata syarat. Itu umum. Syarat keumum. Ya, baca dulu. Kakaulihi Ta'ala. Seperti firman Allah Ta'ala. Man amila solehan fali nafsi. Orang siapa yang mengerjakan amal soleh, maka itu adalah untuk dirinya sendiri. Siapa yang mengerjakan amal soleh? Yang mana kata syaratnya? Men. Barang siapa? Barang siapa? Mengerjakan amal soleh itu untuk dirinya sendiri. Syaratnya adalah mengerjakan amal soleh. Kata syaratnya? Siapa? Siapa yang mana? Ya, siapa aja. Mau laki, kamu, perempuan, gak? Apapun sukunya. Ya, itu dalam cakupan keislaman. Gitu. Tidak semua orang beramal soleh itu akan bermanfaat bagi dirinya. Orang kafir tidak punya manfaat. Amal soleh. Karena Allah akan jadikan itu sebagai haba an-manfura dijadikan debu yang berterbangan. Amal-amal soleh. Ini kasihnya, pang. Ya, siapa suruh kafir. Kalau tidak mau berterbangan, makanya masih Islam. Gitu, tidak? Seperti orang yang nasarani kan. Ya, kalau kita bilang, kita protes sama dia. Ih, kamu ini. Masa kita dipilih domba-domba tersesat? Ya, memang begitu kok. Kalau tidak mau jadi domba-domba tersesat, makanya masuk nasarani. Gitu kan? Ya. Masing-masing orang bisa mengklaim. Dan nanti pembuktiannya di mana? Di akhirat. Gitu. Dan di dunia pun bisa dibuktikan. Di mana Al-Quran sedunia sama. Sedangkan Injil sedunia, berapa banyak yang tidak sama? Itu menunjukkan bahwa ada pengganti-gantian. Ada penggantian dari yang Allah turunkan kepada mereka. Lanjut. Contoh yang lain adalah Fa'inna majuallu fa'thamma wajahullah. Maka kemanapun kamu menghadap, disitulah wajahullah. Kemana? Kemana pun. Itu umum. Kata syaratnya yang mana? Aynama. Ini nama kemanapun. Yang ketiga. Asma'ul istifham. Yang ketiga, kata-kata tanya. Kata-kata tanya ini mencakup umum juga. Ka'ulihi ta'ala. Sebagaimana firman Allah ta'ala? Fa'mayyatikum mima'imma'in. Maka siapakah yang akan mendatangkan air yang mengalir bagimu? Siapa. Siapapun. Maksudnya itu bukan alatikan nanya. Siapapun tidak akan ada yang bisa mendatangkan kepada kalian air sebagaimana Allah. Artinya siapapun makhluk ini selain Allah. Pokoknya siapapun dari kalangan makhluk tidak ada yang bisa melakukan apa yang dilakukan oleh Allah kepada hamba. Mada ajab tumur mursalin? Apakah jawabannya kepada para rasul? Rasul yang mana? Yang mana pun. Apakah? itu istifaham yang yang artinya umum. Umum yang mana? Ya terserah. Apa aja? Jawabannya kepada rasul. Fa'ayyat dan ha'bun. Maka kemanakah kamu akan pergi? Kemana kamu akan pergi? Kemana? Kemana, kemana. Mana pun. Itu umumnya. Mencakup umum. Al-Rabi'ah Yang keempat. Al-Asma'ul-Mawsona Kata-kata sambung. Kata sambung. Yang. Kakolihi Ta'ala. Seperti mana firman Allah Ta'ala. Dan orang. Yang. Itu kata sambung. Itu juga mencakup umum. Orang yang mana? Terserah deh. Datang membawa kebenaran. Membawa kebenaran. Dan membenarkannya. Mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Terserah siapapun dia. Mau laki, perempuan, apapun sukunya. Agama. Agama. Dalam konteks. Agama Islam. Dan orang-orang yang berjihad. Untuk mencerai kerebaan kami. Benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka. Jalan-jalan kami. Al-Walladzina. Al-Walladzina. Itu orang yang. Orang-orang yang. Itu termasuk. Isi mausul. Sesungguhnya pada yang demikian itu. Terdapat pelajaran. Bagi orang yang takut kepada Tuhan. Bagi orang yang. Orang yang. Kepunyian Allah. Apa-apa yang ada di langit. Apa-apa. Apa-apa. Tapi ini. Bukan contoh yang tepat ya. Karena ini bukan. Bukan. Isi. Eh. Oh benar-benar. Apa tadi. Saya ingin hantik. Apa tadi. Walillahi mafis. Walillahi mafis samawati wa mafil ar. Kepunyian Allah. Apa-apa yang. Ada di langit. Dan yang ada di bumi. Oh iya. Mau tahu ciri-cirinya. Asma. Mausul. Mausulah. Ciri-cirinya. Isi mausul. Itu adalah. Kalau di Indonesia kan. Bisa berarti yang. Seperti. Ma tadi. Ma. Di situ tidak mungkin apakah. Tapi. Apa-apa yang. Oh. Masa. Tapi nanti. Pendetailnya nanti. Di putaran berikutnya. Kelima. Apa tadi. Eh berapa tadi. Totalnya. Tujuh. Yang kelima. Isimna kiroh dalam konteks penyadaan. Atau larangan. Atau syarat. Atau pertanyaan yang maksudnya adalah pengingkaran. Isimna kiroh konteks penyadaan. Isimna kiroh konteks larangan. Isimna kiroh konteks syarat. Dan isimna kiroh konteks nanya ingkar. Nanya tapi mengingkari. Apa itu nanya. Tapi bermaksud mengingkari. Nanya. Tapi bukan nanya. Tapi mengingkari. Seperti gini. Kalian bandingin aja. Emang ada yang lebih cantik dari gue. Kalian aja liat di sekolah ini. Kamu liat dengan matamu. Emang ada yang lebih cantik dari gue. Emang ada. Itu kan nanya. Tapi dia bukan nanya. Tapi apa? Mengingkari. Maksudnya gak ada yang lebih cantik dari aku. Itu namanya istifah mengingkari. Nanya tapi bukan nanya. Tapi mengingkari. Lanjut. Contohnya. Contohnya masing-masing. Karena ada 5 ya. Itu. Waga. Empat. Itu. Waga. Empat. Ada empat ya. Naki roh visyakin nafi. Visyakin nahi. Visyakin syarti. Sama. Siyakin istifah alingkari. Contohnya masing-masing. Contohnya yang annafi. Wama min ilahin illallah. Dan tidaklah ada sesembahan. Yang berhak disembah selain Allah. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah. Umuh. Siapa. Apapun. Pokoknya kalau disembah selain Allah. Maka dia tidak punya hak. Mana. Nakirahnya. Tidak ada sesembahan. Sesembahan yang mana. Terserah deh. Sesembahan pokoknya. Ilah. Soalnya saya ngomongnya. Pakai. Nakirah. Terus taat pusing. Katanya itu tadi. Di Youtube. Taat pusing. Apalagi itu. Nah ini adanya di kelas munyasar nih. Apa itu nakirah. Apa itu ma'rifah. Nakirah itu mas. Kalau anggung pusing. Nakirah itu artinya indefinite word. Kata-kata tidak tentu. Ini. 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 Coba. Yang belum paham. Atau menjawab deh. Yang di rumah juga paham. Jawab. Ini nih. Tentu. Apa nggak tentu. Tentu. Atau tidak tentu. Aku pergi ke rumah itu. Tentu atau nggak tentu. 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 Dari mana. Rumah itu. Itu. Ya kan. Kalau aku pergi ke sebuah rumah. Tidak tentu. Nah itu namanya. Kalau yang rumah itu. Itu namanya ma'rifah. Ma'rifah diketahui. Tertentu. Kalau sebuah rumah. Nakirah. Itu nakirah. Artinya. Tidak tentu. Jadi definite alias ma'rifah. Alias tertentu. Indefinite alias tidak tentu. Itu namanya. Nakirah. Satu lagi. Itu bisa berjelis kan. I built a house. Saya membangun. I built a house. Dengan. I built the house. Yang mana yang. Nakirah. A house. Yang mana. Coba Indonesia kan dulu. I built a house. I built the house. Saya membangun. I built the house. I built the house. Saya bangun rumah itu. Misalnya. Wow. I see a red house. I see a red house there. Saya lihat ada sebuah rumah besar. Di situ warnanya merah. Very very big house. Just like a temple. Tapi mirip-mirip. Kayak kuil. Terus dia ngomong. I built a house. Saya yang bangun rumah itu. Ini enggak. Tapi kalau I built a house. Yang ngomong pasti bingung. Maksudnya. Kalau aku lagi cerita tentang rumah merah. Besar. Mirip-mirip kuil. Kok kamu ngomong sebuah rumah? Maksudnya yang mana? Maksudnya yang mana? Yang mana jadi? Itu jadi apa tuh? I built a house. Itu apa? I built the house. Marifah. Kalau Pak Ano. Pak Gojek nanya. Maaf Pak. Rumahnya yang mana ya? Itu Nakiro atau Marifah? Marifah dong. Rumahnya. Ya rumahnya yang mana lagi? Gojek kalau nanya rumahnya itu yang mana? Rumah yang mana? Yang dimaksud kan? Yang ada di alamat. Kan dia dapet alamat kan? Terus dia bingung kan. Udah wajah peta. Yang mana ya rumahnya? Dia nanya kan. Pak maaf Pak. Rumahnya yang mana ya? Saya sudah disini. Gitu kan? Disini udah banyak rumahnya. Banget. Itu apa? Marifah. Yaitu rumahnya itu udah tertentu. Yang mana? Rumah yang mana Pak? Gimana kalau kita nanya Gojek itu? Gojek nelfon Antum. Antum pesan pizza. Terus dia karena bingung baca petanya. Dia nanya Antum. Rumahnya yang mana ya? Kalau Antum nanya balik lagi. Rumah yang mana Pak? Nah. Bapak ini mesen gak sih? Ini saya nantar pizza ini. Rumahnya yang mana lagi? Saya udah dari tadi keliling-keliling bingung. Rumahnya kembar semua. Oh rumah saya? Ya ya rumah situ. Situ yang pesan kok. Masa rumah manajernya picanya? Oh iya iya iya. Rumah saya yang warnanya ini. Itu kan tertentu semua. Yang dimana. Oh enggak? Coba kalau antem pesan baru gak ada alamatnya. Ditanya. Yang mana Pak rumahnya? Ke rumah yang sebuah rumah. Sebuah rumah? Sebuah rumah berarti gak jelas Pak ya? Iya Pak. Berarti saya antar sembarang aja Pak. Sembarang aja Pak. Kasih aja ke rumah yang manapun. Itu baru naki roh. Bang ya? Ma min ilahin illallah. Tidak ada. Tidak ada dari. Tidak ada dari apa? Ilah. Naki roh ini. Sesembahan. Kecuali Allah. Ma tadi. Tidak lah. Karena kan ma ada yang bermakna. Tidak ada. Sehingga ini ada namanya. Ilah. Naki roh. Fisya ki ma. Naki. Lanjut. Wa'budun loha. Sembahlah Allah. Wa'la. Dan janganlah. Ini nahi. Janganlah. Pelarangan ini. Tushriku bihi. Kamu mempersekutukan ya. Syai'an. Dengan sesuatu pun. Sesuatu. Syai'an datang dalam bentuk naki roh. Sesuatu yang mana. Sembarang. Pokoknya sesuatu. Apapun itu. Manusia. Hewan. Kunung. Malikat. Apapun. Pokoknya dia. Tidak boleh disembah. Tidak boleh disekutukan. Dengan Allah. An-Nahi. Datang dalam bentuk. Pelarangan. Berikutnya adalah. Yang contoh dari syarat. Tadi kan. Ada empat ya. Sekarang adalah. Nakiroh. Dalam konteks syarat. Contoh. Ini itu badu syai'an. Jika kamu. Melahirkan sesuatu. Jika itu syaratnya. Dengan syarat jika. Syai'an itu nakirohnya. Sesuatu. Yang mana. Terserah. Apapun yang kamu. Sempunyikan. Jika kamu mencoba. Menunjukkan. Autuhfuhu. Atau. Menyembunyikannya. Kenapa tidak yakin. Dari akhfa. Autuhfuh. Dan kalian. Menyembunyikannya. Kalian mau mencoba. Menyembunyikannya. Apapun. Kamu mencoba. Menyembunyikannya. Yang mana. Yang mana. Terserah. Emang kenapa itu. Fa'inna Allah. Kana bikul disyai'in alimat. Maka sesungguhnya Allah adalah. Mengetahui segala sesuatu. Allah tahu segala sesuatu. Kalau kalian mau. Menunjukkan sesuatu. Atau kalian menyembunyikan sesuatu. Allah pasti tahu. Yang mana. Yang mana aja. Kalau yang dalam hati. Semuanya. Umum ini. Ada. Syai'an. Dalam konteks syarat. Syai'an yang ini nakiroh. Dalam konteks syarat. Satu lagi. Ma ilahun wairullahi ya'tikum midhiyak. Ma ilahun wairullahi ya'tikum midhiyak. Siapakah Tuhan selain Allah yang akan mendatangkan sinar terang kepadamu? Siapakah Tuhan yang bisa mendatangkan sinar terang kepadamu? Siapakah disini nanya? Datang nakiroh ilahun. Tapi apakah Allah nanya? Jawabannya. Allah gak bermaksud nanya. Tapi. Mengingkari. Coba deh. Siapa Tuhan selain Allah yang bisa mendatangkan sinar? Ayo siapa? Itu maksudnya apa? Mengingkari. Artinya gak ada siapapun. yang bisa melakukan apa yang Allah akan lakukan. Baru lima. Dua lagi. Setelah itu cukup. Ini aja. Jelimah sebenarnya. Ke. Yang ke enam. Enam. As-sabisah. Yang ke enam. Al-mu'arrufu bil-idawfati mufrudan kala au majimu'an. Yang dimakrifatkan dengan idawfah baik tunggal ataupun jama'ah. Yang dimakrifatkan dengan penyandaran kepada mufrud atau jama'ah. Minggu. Yang belum ikut kelas tahu. Jangankan yang belum kelas tahu. Yang udah kelas tahu aja belum tentu. Kalau dulu udah rajin mengerjakan tugas. Ikut kelas tahu tapi bolong-bolong. Bisa jadi dia tidak ketemu itu ma'rifah. Sudah gitu dia pas masuk kelas berikutnya gak nanya lagi sebelumnya. Eh kemarin pelajaran apa ya aku gak masuk. Coba ajarin aku. Itu gak dilakukannya. Jadi masuk dalam keadaan ketinggalan bahwa ma'rifah dan nakiroh. Alimu'arraf itu artinya dimakrifatkan. Balik lagi. Apa itu ma'rifat? Ma'rifat itu definite. Seperti tadi. Aku mendatangi rumah itu. Menjadi tertentu. Meskipun asalnya ada sebuah rumah. Dia rumah. Rumah gak tentu. Terus tambahin itu. Berubah jadi tertentu. Seperti dalam bahasa Inggris. A house. Itu jadi the house. Dari apa namanya. Dari nakiroh. Indefinite. Berubah menjadi definite. Alias ma'rifah. Nah ini ada yang dijadikan ma'rifah. Cara menjadikan dia ma'rifah apa? Disandarkan, diidofahkan kepada satu kata tunggal atau satu kata jamu. Contoh. Fadhkuru. Yang mana? Wadhkuru. Ni'matollahi alaikum. Dan ingatlah ni'mat Allah atas kalian. Ingatlah ni'mat Allah atas kalian. Ni'mat. Tadinya ni'mat yang mana? Ni'mat apapun ni'mat. Terus dijadikan sandaran mudof kepada muhlat. Itu Allah. Jadinya ni'mat Allah. Sehingga kalau kita tanya. Coba kalian ingatlah ni'mat Allah atas kalian. Terus tadi yang tanya. Ni'mat yang mana Ustaz? Kira-kira mulutmu ni'mat yang mana? Yang satu. Mata aja kah? Kepala raja. Itu semuanya kah? Nikmat pas besar aja kah? Atau dari kecil kah? Pahami ni? Tadinya nikmat itu. Akhirah. Sandarkan kepada Allah. Jadilah dia ma'rifat dengan cara penyandaran. Contoh lagi. Fadhkuru ala Allah. Maka ingatlah nikmat-nikmat Allah. Nikmat-nikmat Allah. Nikmat yang mana? Yang mana? Yang mana pun. Karena itu sudah jadi mu'arrof bi'idrofati. Mu'arrof ni'mat yang mana? Atau ma'jemu'an. Cara disandarkan. Tadi saya salah ngomong ya. Saya sempat salah ngomong tadi. Saya bilang Allah mu'arrof. Saya bilang nikmat. Mau nikmatnya nikmat tunggal. Atau nikmatnya nikmat jamak. Kalau dia sudah di mu'arrof kan. Dia jadi mu'arrof. Bukan. Bukan. Disandarkan kepada. Apa namanya. Kata tunggal. Atau kata jamak. Tapi. Dianya sih. Katanya tadi itu. Apakah kata tunggal. Maupun kata jamak. Pokoknya kalau sudah di'idrofkan. Di'idrofahkan dengan sesuatu. Jadi hal dia ma'arifat. Jadinya hal dia umum. Seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya kan? Allah mengatakan rahmatullah. Rahmahnya tunggal. Tapi meskipun dia rahmatun. Itu tunggal. Ketika dia disajarkan kepada Allah. Itu jadi umum. Rahmat yang mana. Yang manapun. Pokoknya kalau datang dari Allah. Semoga keselamatan bagimu. Dan semua rahmat. Meskipun. Katanya itu cuma tunggal. Yang terakhirnya. Yang terakhirnya. Yang dimakrifatkan dengan alif lam istighroqiyah. Ini yang saya sebutkan tadi paling awal. Tadi ada kan yang paling awal. Innal abaroro la fina'im. Saya bilang. Ini kok bisa nih. Jadi apa? Umum. Jawabannya karena ada alif lam istighroqiyah. Saya bilang gitu. Ini yang ketujuh. Berarti dia pakai contoh yang ketujuh. Yaitu alif lam istighroqiyah. Disandalkan ke sebuah kata. Diberikan kepada sebuah kata. Jadilah dia. Kata definite. Mu'arraf. Yang mu'arrafnya dengan alif lam istighroqiyah. Yaitu alif lam umum. Baik dia tunggal maupun jamak. Katanya itu. Seperti. Firman Allah. Wa khulikol insanu do'ifah. Dan manusia dijadikan bersifat lemah. Manusianya insan ditambah alif lam. Alif lam umum. Jadilah diciptakan umum manusia lemah. Manusia yang mana pak ustad? Jawabannya yang mana pun. Pokoknya siapa yang ngaku jadi manusia. Dia sebenarnya lemah. Bahkan orang kuat di bumi ini pun banyak yang lemah. Itu enggak? Orang-orang kuat itu kan ada di ring-ring tinju. Ada orang tinju mati? Banyak. WWF itu masih ada. Yang gulat-gulat pura itu. Kan ukuran gede-gede semua. Baik gede otak maupun gede perut. Ada yang mati? Banyak yang mati. Padahal mereka kuat-kuat kan gitu. Jadi. Pokoknya kalau ada orang namanya manusia. Kamu manusia kak? Kalau dibilang. Enggak aku binatang. Oh iya. Yang diga lagi. Oh iya. Berarti kamu udah masuk disitu. Kamu manusia? Iya. Berarti kamu lemah. Itu ciptaanmu. Karena kamu ciptaan Allah. Dan kamu golongin manusia. Berarti kamu lemah. Taunya dari mana? Karena al-insan. Itu pakai aliflame istriklahki. Mencakup manusia manapun. Semuanya lemah. Kuat itu. Kalau dibandingkan dia dengan yang lain. Itu baru kuat. Begitu. Orangnya kuat banget itu. Dia bisa narik. Mobil pakai giginya aja. Iya dia kuat. Bila membandingkan dia dengan kita yang lain. Dia narik. Mobil pakai gigi. Aku pakai jempol kuat. Aku bisa. Tinggal pencet. Gas. Pakai jempol. Jalan sudah mobil. Jadi apa. Lisbi. Kekuatannya. Contoh yang lain. Dan apabila anak-anakmu telah sampai umur balik. Maka hendaklah mereka meminta izin. Seperti orang-orang yang sebelum mereka meminta izin. Bila anak-anakmu sudah mencapai umur balik. Maka suruh mereka minta izin. Seperti kakak. Seperti kakak-kakaknya. Anak-anaknya mana? Anak-anakmu yang manapun. Pokoknya kalau dia balik. Anak yang manapun. Yang manapun. Karena kan disitu. Akfahal. Jamaat dari Tifel. Ada aliflam istirahokiyah. Aliflam istirahokiyah. Yang mencakup jamiah. Yang bermakna. Kul. Jika sudah sampai kepada kalian semua anak-anak kalian yang sudah balik. Dah itu dulu deh. Soalnya lumayan ini sudah. Kalau ikut kelas besar pasti lebih mudah. Hatianya sudah sekalian. Hah? Hatianya. Sedikit lagi. Terserah sih. Nggak saya tahu ini-ini udah bingung. Udah apaan? Bingung. Ya kan? Kita tuh. Jangan mengajar. Harus tahu psikologinya. Murid-murid. Kelihatan aja disuruh matanya itu sudah mata. Mata apa ya? Mata kayak orang galau. Janganlah diterusin. Ini aja masih bingung aku. Coba ulang. 7 bentuk. 7 bentuk tadi? Iya. Contoh. Bentuk-bentuk umum. Ada tujuan dari awal ya. Teman-teman semua. Masih ada 9 menit. Kita ulang dari awal. 7 bentuk umum. Bentuk umum ada 7. Yang pertama. Apa yang menunjukkan atas keumumannya dengan alat-alatnya. Yang menunjukkan keumuman. Contohnya. Kulu. Jami'a. Kafah. Kotibah. Amah. Ini contoh Indonesia aja. Semua. Suruh pulang semua anak-anak. Kalau ditanya anak-anak yang mana, Pak? Apakah jawabannya? Tidak usah tanya lagi. Saya sudah bilang semua. Itu berarti apa? Itu berarti apa? Umum. Karena kurang lebih 2 bulan lagi akan ada ujian. Ulangan umum. Mata pelajarannya mana, Pak? Nah, pernah tanya lagi. Saya sudah bilang. Ulangan umum. Lanjut. Bisa dibaca. Nomor 2. 2. Kata-kata syarat. Sebagaimana firman Allah? Oh, tidak usah saja. Cata-kata syarat. Siapapun. Barang siapa. Kemana pun. Tiga. Kata-kata tanya. Siapakah? Apakah? Kemanakah? Empat. Kata-kata sambung. Contohnya, iang, orang iang, apa-apa iang. Kelima. Kelima. Isim nakiroh dalam konteks penyadaan, larangan, syarat, atau pertanyaan yang maksudnya adalah pengingkaran. Contohnya, contohnya tidak ada apapun yang, contohnya lagi, janganlah menyembah apapun. Contohnya lagi, seandai jika, jika ada sesuatu apapun yang, sampai akhirnya, emang ada yang, apakah ada yang, itu semua, umum. Umum. Enam. Enam. Yang di ma'rifatkan dengan idofah, baik tunggal ataupun jama'ah. Yang di idofah, yang di ma'rifatkan dengan cara idofah. Baik dianya itu tunggal maupun jama'ah. Seperti nikmat Allah maupun nikmat-nikmat Allah sama aja. Rahmat Allah dengan rahmat-rahmat Allah. Kalau ini sama ini. Nak, simpunin bukumu. Buku tidak tentu. Tapi ditambahin mu. Bukumu, jadilah dia bersandar. Bukunya siapa? Punyamu. Bersandarlah buku itu kepadamu. Nak, beresin bukumu. Nak, beresin buku-bukumu. Sama aja, Tanda? Sama. Sama aja. Bukti samanya apa? Kalau dia nanya, buku yang mana? Jawabannya? Semua. Mau tunggal atau kajamak? Sama aja. Beresin bukumu. Itu artinya semua buku. Jadi tidak perlu lagi tanya, buku yang mana? Mama lihat buku-bukumu di atas meja itu berantakan. Beresin buku-bukumu. Sama aja. Dapat perlu lagi buku yang mana? Semua. Tujuh. Yang dimakrifatkan dengan aliflam isti huruqiyah. Yang tadinya laki roh. Berubah jadi ma'rifah. Dari indefinite jadi definite. Tambah aliflam isti huruqiyah. Yaitu aliflam umum. Manusia. Al-insan. Al-atfal. Anak-anak. Al-lisa. Wanita. Wanita. Para wanita. Tadi pembaca nanya. Dari lanjutkan aja kah sampai aliflam adiyah. Jawabannya. Aliflam adiyah itu babnya sudah beda. Karena ini pembedaan. Jadi bentuknya gak setelah. Bukan bentuk tujuh tadi. Sudah bukan bentuk tujuh. Yang tujuhnya aja kalau kita bacain aja masih ada yang bingung. Apalagi mau tambah doangnya. Berikut ini adalah bentuk-bentuk rekening di bank. Ada tabungan, tabungan biasa. Ada giro, ada deposito. Ada pun asuransi gak masuk di situ. Tunggu pak. Saya bingung pak. Tabungan, deposito, giro. Itu aja saya masih belum bisa membedain. Dari setelah itu ditambahin asuransi. Kan gitu. Yang kanan yang ini aja saya belum paham benar. Sudah tinggal empat menit. Bukain tempat pertanyaannya. Berapa itu yang nonton? Watching no, no lah. Beset Idova artinya apa? Idova itu disandarkan. Mudhaf-mudhaf ilaih pernah denger gak? Kalau sudah pernah ikat kelas basara pasti pernah denger. Mudhaf-mudhaf ilaih. Saya sering menamakannya frase. Misalnya. Idova itu gini mas. Rasul. Itu Rasul. Tapi Rasulullah berarti Rasulnya Allah. Terus. Anak. Anaknya siapa? Anak ayam. Itu disandarkan kepada ayam. Anak beda kan? Eh. Anak. Anak. Ayam? Ya ayam. Kalau anak ayam? Eh. Banyak loh anak-anak disitu. Masa? Kenapa dia? Tahu tuh kelihatan mamanya. Berapa ini? Berapa anaknya? Ada lima kali. itu adalah menyandarkan anak itu pada ayam tanpa penyandaran orang mengiranya yang lain gitu korinya micnya berisik oh kena jengut kali terus sepertinya banyak gerak-gerak kerasa 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 tidak kok baca mungkin baca kali terus ketika berulis terus basuh kepala kentut apa harus dilangi iya diulangi karena itu sepaket ada pembatal di tengah itu sepaket antum kalau sholat empat rokaat terus rokaat tiga kentut antum ngulangnya dari rokaat empat di aja itu dari awal dari awal kenapa? karena itu sepaket habis sudah Ustaz bisa beri contoh nyata keras seperti contoh guru manggil murid tadi tentang tanpa ada pembatasan yang mencakup seluruh anggotanya dengan pembatasan seperti nama bilangan oh kalau tadi kan dek panggilkan semua murid-murid suruh kumpul di lapangan kelas berapa pak? manapun pokoknya murid-murid sekolah ini keluarin semua ya ada ban motor guru pecah tapi pecahnya itu sengaja dirobek karena robekannya kok lurus itu pasti dipotong pakai pisau itu keluarkan semua mau kita sumpah semua itu katanya gurunya tapi kalau pakai bilangan misalnya mas panggilkan sepuluh anak kelas berapa pak? terserah yang penting sepuluh jumlahnya nah itu gitu mas demi beda kan? beda kan? misalnya panggil sepuluh sepuluh meskipun nanti totalnya semua tapi yang dia mau sepuluh 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 lanjut ke atas itu apa? apakah apakah benar jika posting dawa di media sosial menggunakan gambar kartun yang sudah diedit wajahnya jadi polos tanpa mata hidung termasuk wajah makhluk hidup jawabannya tidak bila sudah hilang mata hidung mulutnya kartun ya ada pun foto itu beda lagi karena foto tidak ada unsur penciptaan yang berusaha untuk menyerupakan karena foto itu apa adanya dan kalau mati layarnya mati screennya hilang gambarnya habis facebook Ustaz kalau belum paham biar lebih paham bagaimana ya diulangin lagi kajian ini nanti kan di upload di save di youtube nanti teman-teman dengerin ulang lagi masih belum juga ya lagi-lagi belum juga lagi-lagi terus sampai contoh alif lam istighroqiyah tadi alif lam tambah insan alif lam insan insan manusia al insan the human being the human being itu siapa human being apapun siapapun all human being ini berarti alif lam istighroqiyah itu bisa di inggriskan dengan kata all dan di Indonesia dengan kata semua sehingga nanti innal insa nalafi khusar sesungguhnya semua manusia dalam kerugian bagaimana jika ustad pengadakan kelas bahasa Arab ada kajian ustad firanda antum bisa ikut dari awal dan antum bisa lihat viewernya viewernya pertama itu sekitar 200 ribu habis itu 180 ribu habis itu 150 ribu 120 ribu 80 ribu 70 ribu 60 ribu 50 ribu terus sampai belasan ribu sampai satu digit aja ribunya kemana yang lain banyak yang menyerah 10 ribu 120 ribu kenapa banyak yang menyerah? begitulah ilmu alat dimana kita membuka satu kelas mesti banyak yang google kenapa? ya mungkin waktu dia tidak waktu ustad firanda sekarang sudah hari ke 20 berapa ya? 20-an lah ya terus ada yang dia hari itu tidak ikut terus hari itu tidak ada waktu untuk mengajar yang kemarin gitu akhirnya ustad firanda sudah di kajian keberapa ada yang bolong itu bikin apa ya? dia tidak nyampe ah ini kok susah ya kok susah ya lama-lama akhirnya ah susah kok daripada buang waktu baca kuran aja deh akhirnya berhenti makanya orangnya terus secara grafik gini nah kalau ini ini lambda ya ini begini gitu hmm gitu secara cepat kenapa ini bisa jadi karena mungkin ada yang tidak mengikutinya tanpa bolong kalaupun ada bolong tidak dikejar sebagaimana kajian ini juga kajian ini berapa awalnya ada 1800 abis itu 1500 abis itu 1300 1200 terus sampai 100 sampai nih wucing nangnya disini 123 kemana yang 1600 sisanya yang kemarin tidak tahu apakah lafaz kahfah pada kata huruf huruf is ilmi kahfah jawabannya iya masuk islam semuanya yang mana bagian islamnya yang mana semuanya akidahnya fikinya mamalanya adabnya naik naik dari atas dulu setelah bismillah 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 lancar terus terus oh rasanya turunin terus terus baru dengar alif film istri krukiyah bisa ikut kelas nahu nanti insyaallah dapat apa bedanya barang siapa dengan siapakah barang siapa itu gak pakai nanya itu menyatakan siapakah itu menanyakan antara pernyataan dengan pertanyaan beda tau ini barulah kita sekarang pahami betapa pentingnya kelas bahasa indonesia kelas bahasa indonesia itu luar biasa berarti kita harus di kelas berarti ya saya simpulkan sekolah islam manapun wajib belajar bahasa indonesia karena mau jadi ustad gak cukup hanya dengan hafalan ustad juga harus bisa menulis dan menulis itu butuh pelajaran bahasa indonesia ustad juga harus belajar usul fikih dan usul fikih ternyata ada hubungannya sama bahasa indonesia luar biasa tadi saya menganalogikan dengan berbagai contoh bahasa indonesia yang kalau tanpa pencontohan ini tak jamin gak bisa memahami ini loh mas nakiroh 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 paham gak nakiroh gak paham udah pokoknya nakiroh deh gitu itu pasti gak bisa paham tapi ketika di indonesia kan sebuah rumah rumah itu rumah yang jadi paham berarti sebuah sekolah sekolah niat kebetulan tadi yang komen di youtube adalah kepala sekolah SD dan yang membaca adalah kepala sekolah SMP wajib untuk mendalamkan kepada anak-anak tentang kurikulum bahasa indonesia karena mereka nanti mau jadi penerjemah buku penerjemah kitab para ulama itu harus mengerti indonesia eh harus mengerti harus mengerti harus mengerti kata kaida bahasa indonesia sorry sorry apa roji dengan marjo dalam zon dan waham oh sudah lewat ya sudah lewat tapi yuk roji itu artinya sangkaan kuatnya nah marjo itu kemungkinan yang tidak kuatnya gitu single zon itu yang rojinya kuat lebih kuat waham itu yang marjo yang lebih kuat kayak gini nah aku ketemu kemarin aku ketemu sama hidayat guncengan sama perempuan naik motor yakin ya 90% yakin ya 90% lebih itu roji atau marjo roji kan lebih kuat marjo nya 10% maka zon itu adalah ketika dia bilang aku yakin 90% terus waham itu kalau dia bilang ya 10% lah keyakinanku aku yakin betul itu hidayat berapa persen keyakinanku 10 ah itu mah kamu waham namanya gitu bukan yakin namanya ya enggak sih 50-50 sih bisa iya bisa enggak itu namanya apa apa namanya 50-50 50-50 50-50 apa syak antum baca gak kemarin antum baca gak kemarin soalnya anak liat antum musul fikirnya baru halaman pertama tuh bukan ini baca kan eh syak yang 90% yang 10% yang 10% aja waham yang 50-50 syak betul kan set 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 sepupu anak nikahan diberi uang sama budi anak untuk dibelikan khimar dan baju dress code sekarang bajunya sudah tidak muat dan khimarnya pun ingin anak jual apakah halal ustad halal karena antum dikasih antum gak izin pun tak apa sebenarnya sebenarnya ada kemarin saya bikin lelang dan insyaallah besok penutupan lelang terbuka barang-barang barang-barang untuk disumbangkan hasilnya apa namanya dan salah satu yang saya lelang adalah jam yang quicksilver itu saya ngomong sama yang ngasih pak tak lelang ya meskipun sebenarnya kan dah harus tapi saya mau lelang sebenarnya apa-apa ustad sudah dikasih mayandra 50-50 syak nah itu tau sudah paham kalian berarti ya ustad ingin tanya dengan bentuk nomor 6 maksudnya sesuatu yang nakiroh disandakan kepada makrifah itu jadi umum gitu kah maksudnya ada kata tidak tentu kata tidak tentu kalau disandarkan pada sesuatu itu jadi tentu eh ada buku loh di luar ada buku loh bukunya siapa kan gak jelas itu namanya indefinite indefinite itu bahasa Arabnya apa? nakiroh kan gak jelas tapi kalau dia bilang eh tadi aku di luar ada ada bukumu loh itu apa jadinya? jadinya definite bukunya siapa? bukumu dan itu namanya ma'rifat kalau hanya buku gak jelas namanya nakiroh kalau disandarkan bukumu jadinya ma'rifat subhanakallahumma wabihamdika asyaduallai ilha ilan tasabdilqa wa ta'alaikum wa sallamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati